Duga terkena percikan api saat mengisi BBM di SPBU terapung, sebuah kapal jukung meledak di perairan sungai Musi Palembang. Akibatnya satu orang tewas, dua orang kritis, dan satu orang hilang. Sebuah kapal jukung yang ditumpangi empat orang meledak di perairan sungai Musi Palembang pada Senin malam. Kapal meledak saat melakukan pengisian bahan bakar di SPBU terapung di kawasan perairan Sulu Sungai Musi Palembang. Akibat kejadian itu, nah koda kapal meninggal dunia. Dua penumpang kapal alami luka kritis, sementara satu ABK kapal hilang usai ledakan terjadi. Percikan kayunya terlempar ke SPBU dan juga jangkarnya sampai ke atas atap SPBU. Dapat kami simpulkan sementara, ledakan berasal dari kapal tersebut. Sehingga dengan adanya ledakan dari kapal tersebut, yang notapinya berisi bahan bakar, minyak, baik itu petalep dan solar, membawa sebuah jentuman yang keras, hingga merusak beberapa bagian yang ada di SPBU. Termasuk salah satunya adalah perkantorannya.